yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya teman-teman kembali lagi di channel saya si akm sama si beko eh bukan si beko nya disini cuy nah kita kembali lagi sama si buluk si beko versi 2 nih udah pakai delta box dan kemarin ada yang nanyain kalau sepedometernya ditaruh dimana saya taruh disini cuy nah kita nyalain oh cuman yang ini belum rapi cuy ini belum dapat inspirasi ah pokoknya kayak gitu lah ya gimana teman-teman gimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat walafiat baik-baik saja nggak terasa ya tiga bulan kita bakalan ke 2025 cuy jadi gimana progres teman-teman modifikasi motornya apakah ada progres atau kayak si beko ya gini-gini aja gitu loh nggak ada perbedaan yang signifikan ya gitu loh ya nah di video kali ini kita bakalan bahas upset down yang kemarin dipotong jadi kemarin banyak yang nanyainya di komen juga berapa sih harganya terus gimana pendapatnya worth it atau enggak nah jadi kita bakalan bahas si shockbreaker yang ini ya yang terpasang di motor yang ini gitu loh ya oke kita lanjut aja langsung ke pembahasannya oke nah jadi untuk shockbreaker ini dia kan ukurannya ukuran yang shockbreaker normal bablas ke atas ya kayak punya si beko yang ini nih nah jadi shockbreakernya dia tuh bener-bener bablas panjang ke atas nah kalau ini si beko punya R15 versi 3 cuy jadi yang model usd tapi bottomnya diganti ya sama juga nah kalau yang ini dia punya seber dua setengah dipotong jadi nggak kayak saya yang dibablasin tapi dia dipotong gitu aja biar supaya penek atau biar kayak ya motor bebek layaknya umumnya gini nah biasa lah ya jadi biar nggak terlalu banyak ubahannya gitu loh ya nggak merusak bodi juga nah disini untuk si shockbreaker yang ini worth it enggak sih di harga 8 jutaan untuk meminang shockbreaker ini nah ini pendapat saya pribadi ya jadi bisa dibilang objektif bukan objektif atau sujektif ya pokoknya menurut saya pribadi lah itu saya lupa lagi nah untuk harga 8 jutaan ini sebenarnya sih worth it enggak worth it ya nah yang pertama worth it nya gimana nah ini untuk si shockbreakernya ini dia memang speknya ya standar seber dua setengah gitu loh gimana ya bisa dibilang lebih empuk bisa bisa lebih keras juga bisa tergantung setelannya gitu loh walaupun nah ini kenapa beberapa komen kemarin nggak saya jawab harganya berapa terus mau pesen gimana nah ini nggak saya jawab kenapa karena ini masih trial error jadi lumayan banyak yang harus dirubah ya termasuk kemarin mungkin ada yang bertanya kenapa bottomnya diganti gitu loh ya nah ini si shockbreaker ini kalau menurut saya ya harga 8 juta itu nggak worth it ya kalau ngikutin prosesnya si motor yang ini karena si motor itu ya saya ngerjain shockbreaker itu ini hampir dua bulan setengah jadi ada trial errornya gitu loh ya jadi untuk biayanya sendiri nggak cukup dengan 8 juta kenapa nah kalau kita bahas si shockbreaker ini di 8 jutaan itu cuma shockbreaker aja ya jadi belum segitiganya cuy nah kalau untuk kita bandingin sama harga shockbreaker yang ini ini kan mereknya merek Nui ataupun KTC yang segala macam model yang kayak gini yang versi 2 ataupun yang versi pertama kayak gini itu harganya kan cuma 3 jutaan gitu loh ya 3 juta setengah lah mentok-mentok mungkin di 4 juta itu menurut saya udah worth it karena si shockbreaker ini tuh dari spek hampir mirip ya si asnya ukuran 37 walaupun ya tentu saja tidak PNP gitu loh ya karena yang ini juga ya belum PNP gitu loh ya tapi kalau kita bandingin antara kedua shockbreaker ini nah kalau untuk shockbreaker yang model KTC ini kan dia bawaan pabrik gitu loh ya jadi bukan modifikasi ya jadi bukan si OUSD yang atas ke bablas tapi dipotong terus kita sesuaikan lagi gitu loh ya nah kalau yang mau ada bawaan pabrik kayak gini dia kan udah ada setelan ribonnya freeload segala macam ini udah bener-bener disetting sama pabrikan gitu ya ya tentu saja mereka juga udah ada hitungannya tersendiri sampai ya mungkin mendekati shockbreaker orinya gitu loh ya nah untuk di shockbreaker ini kenapa saya bilang gawatit ya itu dia karena rasanya itu jauh berbeda dengan originalnya gitu loh ya karena ya ini speknya kan 2,5 gitu loh ya dibandingkan dengan yang motor bebek kayak gini di kelas R15 ya ataupun ya CB150 yang memang bodinya lumayan agak gede ya sedikit-sedikit agak gede gitu loh ya itu masih terbilang keras gitu loh nah kalau yang ini dipotong nah itu tambah keras lagi cuy jadi lumayan agak susah nyari settingan yang bener-bener cocok gitu loh ya nah kalau yang model yang kayak gini ini lebih worth it karena di harga 3 juta setengah lah misalnya ini udah dapet shockbreaker terus dapet segitiganya juga kita tinggal rubah si asnya aja nih model kayak gini ini kan gak nyampe 1 jutaan gitu ya ganti asnya terus yang terakhirnya kalau punya pengen radial teman-teman bisa pilih merknya merk yang kayak RVD RSP itu yang memang udah bracketnya dia radial gitu ya radial mounting yang kayak gini nih ya yang kayak gini nih nah kalau pun teman-teman mau diganti misal kalau yang ini harga misalnya ini 4 juta setengah eh 4 jutaan lah ya udah termasuk ganti segitiganya nah itu 4 juta setengah itu udah termasuk worth it kalau menurut saya gitu tinggal beli bottom yang kayak gini ini kan yang kayak gini itu 3 jutaan ya 3 juta ditambah 4 juta ya 7 juta setengah gitu loh ya itu udah termasuk segitiga nah 7 juta setengah itu termasuk ya 7 juta worth it gitu loh ya kalau beli yang model kayak gini nah kalau yang ini kenapa saya bilang gak worth it karena harus bikin segitiganya lagi coy jadi segitiganya model yang kayak gini tuh dia kan USD nya dia gede ya si bottom nya ya sama yang kayak gini ya ini gede jadi gak bisa pakai USD eh gak pakai gak bisa pakai segitiga custom model kayak gini jadi harus bikin yang dari besi gitu loh ya seperti yang motor yang ini ini saya akan bikin lagi gitu loh ya kita lihat nah tuh ya segede gaban jadi si USD ini dia ukurannya gede gitu loh di atas 46 mili jadi benar-benar harus bikin segitiga lagi gitu dan itu lumayan agak PR juga gitu loh ya jadi segitiganya aja hampir 1 jutaan jadi termasuk mahal kalau menurut saya gitu loh jadi gak worth it di harga misal ini sobre crownnya 8 juta terus di segitiganya 1 juta itu kan udah termasuk 9 juta 10 juta gitu loh ya jadi dibilang worth it ya worth it bilang enggak ya enggak gitu loh ya dibanding dengan yang model kayak gini gitu loh ini kan misal nih kayak si shockbreaker USD R15 itu harganya 3 jutaan lah ya mentok-mentok 3 juta setengah lah paling mahal 3 juta setengah gak dipotong jadi kan kita gak mengeluarkan biaya lagi terus mengganti bottom radial kayak gini ya kalau punya saya dia kan customan gitu loh ya customan jelek pula gitu nah kalau yang harga 3 jutaan ya model yang kayak gini gitu loh ya si USD model kayaknya 3 jutaan otomatis kan di harga 6,5 juta itu udah worth it gitu loh ya si shockbreakernya udah radial mounting kayak gini gitu loh ya terus si preload dan ribbonnya itu ya bener-bener standar R15 nya aja ataupun standar CBR 2,5 nya gitu loh ya tergantung ya teman-teman ambil dari motor apa gitu loh mau ya mau G sekalian ya itu lebih worth it juga gitu loh kalau gak mau dipotong kayak saya gitu loh ya walaupun ya harus mengorbankan si bodinya jadi seperti itu teman-teman jadi memang harus ada yang dikorbankan kalau model kayak gini ya kecuali teman-teman mau sedikit repot mengeluarkan biaya dipotong seperti ini gitu loh ya kayak gitu teman-teman jadi bisa dibilang untuk si shockbreaker yang ini si CBR 2,5 yang saya potong itu termasuk worth it gak worth it gitu loh tapi kalau menurut saya saran saya gitu loh ya dibanding dengan ngambil si copotan Moge ataupun copotan CBR 2,5 dipotong saran saya sih masih mending ngambil yang model kayak gini ya mau yang RVD yang udah radial kalau yang RVD kan udah dikasih dua-duanya tuh ya jadi ada yang radialnya ada bracketnya lagi ya dari sini kanan-kiri tuh udah ada yang radial kanan-kiri gitu ya buat double disc itu ada tuh kalau nggak salah ya RVD yang seri kedua gitu loh yang segitiganya juga bisa pakai yang model kayak gini yang orinya ya kalau nggak salah gitu ya itu jadi 6 jutaan udah termasuk worth it gitu loh ya termasuk segitiga shockbreaker UST terus bracket radial gitu ada yang 100mm atau yang 108mm model kayak gini gitu loh ya nah kalau untuk di motor yang ini si shockbreakernya ya itu dia kalau menurut saya sih gak worth it gitu loh ya jadi harus ada yang diganti bottomnya kemarin ini jadi mengeluarkan dua kali biaya jadi termasuk mahal gitu loh termasuk projekan yang overpriced gitu loh jadi di luar apa di luar kendali lah bisa dibilang kayak gitu gitu loh ya nah kayak gitu jadi teman-teman kalau pun ada yang mau dipotong ya sebenarnya balik lagi tergantung ya duit teman-teman lah kalau memang banyak duit ya nggak apa-apa karena memang speknya ini buat standarnya CBR 2.5 atau motor 250cc gitu loh ya berbeda dengan punya saya yang memang standarnya ya buat ya R15 gitu loh yang 150cc dimana bobot juga beda-beda terus freeload segala macamnya juga berbeda gitu loh ya nah yang ini juga nggak ada setelan freeload, ribbon, segala macam ya bener-bener nggak ada gitu loh kayak shockbreaker biasanya aja gitu loh standarnya gitu loh ya nah kayak gitu ya teman-teman untuk perbandingan antara si shockbreaker yang ini terus dibandingin yang CBR 2.5 dipotong terus yang nggak dipotong model saya kayak gini gitu loh ya jadi gitu loh ya teman-teman ini cuma pendapat saya aja karena kemarin ada yang nanyain belinya dimana segala macam saya nggak berani jawab karena masih banyak trial error gitu loh ya mau dibikin juga kemarin ini motor sebenarnya pengerjaannya 2 bulan setengah sampai sekarang ini baru terbilang enak lah ya untuk ribbon ya bener-bener enak hampir mirip dengan punya saya gitu loh ya punya si Beko jadi seperti itu ya teman-teman untuk perbandingan si shockbreaker ini CBR 2.5 yang dipotong terus ganti radial ya kalau untuk calivernya ya teman-teman bisa disesuaikan lah mau brembo kayak yang paling bagus gitu lah M15, M4 ataupun yang GV4 RX, RS ya silahkan lah gitu ya tergantung teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman terima kasih telah menonton nih ocehan saya sedikit tentang per shockbreakeran ya shockbreaker radial yang model kayak gini terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada yang mau ditanyakan silahkan bisa komen aja di bawah tentang shockbreaker yang dipotong tentang radial mounting di Yamaha E-Making ini ya kedua motor ini silahkan bisa komen aja di bawah main-main ya ke Instagram Emek Gambot Indonesia disana ada beberapa motor yang memang saya posting juga untuk contoh ataupun inspirasi teman-teman yang mau di modif tepak lebar jadi seperti itu terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi kita bandingin ribbon si shockbreaker seber 2 setengah ini yang ganti bottom radial Muge terus sama si Beko ya kalau si Beko ada videonya nanti saya tampilin di akhir kita cobain yang ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hmm selamat menikmati selamat menikmati